ya kan namanya orang tua harus mau deket ya makanya aku ikut The Voice tuh supaya aja keluarga aku bisa deket sama aku gitu Halo semuanya nama aku May Diana Putri aku biasa dipanggil May umurku 20 tahun dan aku dari Ciamis sehari-hari aku kuliah terus kadang main juga gak kadang sih aku sering main sama temen-temenku kalau misalnya ke cafe ada live musik aku kadang nyumbang lagu kayak gitu enggak sih aku setiap hari maksudnya gak rutin jadi penyanyi cafe cuma aku kalau misalnya mau siapapun yang nyanyinya itu penyanyi cafe aku nyumbang lagu aja gitu minta kan boleh boleh ikut nyanyi gak kayak gitu asih-asihkan sih kebetulan aku dari kecil udah suka nyanyi terus aku mulai nyanyi dari kelas 2 SD aku inget banget lagunya itu lagu dari ADBA Dancing Queen inget banget waktu kelas 2 SD aku udah sering nyanyi itu sama guru terus aku kebetulan ngelahir dari keluarga musisi kayak gitu aku atau didak gak pernah les sama sekali dulu pernah les piano tapi akunya gumo akunya gak bisa enggak enggak aku gak bisa soalnya piano aja juga jelas ya iya piano pun aku gak mau iya genre aku pop pop sama jazz atau RnB gitu iya aku pengen katanya doras almarhum sebenernya aku sama UA ya aku manggilnya UA sama UA ku itu gak pernah ketemu karena ibu sama bapak ku cerai dari SD eh TK kalo gak salah jadi gak pernah gak pernah ketemu gitu terakhir aku ketemu waktu kakak ku nikah waktu kelas 2 SMA aku ketemu di Sumedang aku foto bareng doang gitu tapi kata mamaku aku pernah digendong waktu bayi sama UA terus gak lama setelah itu UA ku meninggal aku gak tau UA ku meninggal karena pas bangun tidur mau sekolah mau SMA waktu itu masuk sekolah mamaku tiba-tiba matiin TV terus ngasih tau ke aku kalo UA meninggal katanya gitu jadi meninggal dan memang kebetulan anehnya lagi aku kan gak pernah ketemu aku gak pernah kenal maksudnya sama UA tapi aku mimpi pas sebelum UA ku meninggal aku mimpi aku mimpi pokoknya aku ngeliat ambulan putih sama keluarga-keluarga ku yang di Bandung tuh pake baju putih dan ternyata besoknya bener UA ku meninggal gitu dari mama 3 dari papa 5 aku tinggal sama mama tapi sekarang lagi ngekos Bandung mama di Ciamis papaku di Bandung gitu gitu tapi karena papaku ada sering kerjaan bolak-balik ke Jakarta ada proyek gitu jadi ya kadang di Bandung kadang di Jakarta gitu waktu dari SD sampe SMA aku gak pernah ketemu papa semenjak mama cerai aku gak pernah ketemu papa ketika kuliah emang aku niat di Bandung kuliahnya itu karena aku pengen ketemu papa juga gitu pengen mencoba buat deket sama papa maklum udah lama bercerai jadi gak deket sama sekali kan terus akhirnya disitu aku ketemu papa tapi gak terlalu sering sih kalau papa ada waktu luang aja sama papa jarang sih udah jarang banget ketemu jarang waktu masuk keitung lah tiga kali selama kuliah ini tiga apa dua iya jarang banget soalnya emang ketika aku ngajak ketemu sama papa papa gak pernah ada waktu gitu kan papa punya istri lagi jadi ya mungkin waktunya terbagi gitu kerjaan sama keluarganya dia gitu ada aku terakhir kali ketemu sama papa TK kan TK aku minta dianterin buat ke sekolah TK inget banget aku masih inget sampe sekarang dan itu dianterin abis itu gak ketemu lagi gak ketemu pernah sekali lebaran waktu lebaran gak tau tahun berapa aku udah lupa lagi masih bareng gak tau sih aku kurang tau kalo itu ya seneng sih soalnya kan selama ini gak ada sosok ayah gitu jadi seneng aja pas ketemu papa enggak gak sempet ngobrol banyak aku ketemu pun papa kerja papa cuma ngejemput nganter udah aku sama tante di rumah kadang sendiri ya kan namanya orang tua harus mau deket ya makanya ikut The Voice tuh supaya aja keluarga aku bisa deket sama aku apa semua 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 mamu udah nikah suaminya orang malaysia jadi tinggal di malaysia tapi mamaku masih tinggal di camis karena adanya masih sekolah gitu maksudnya kalo adikku yang perempuan udah masuk SMP mau masuk SMP baru insya Allah bisa pindah kesana gitu aku udah biasa sendiri soalnya waktu mamaku nikah sama papa Tiryang sebelumnya setelah papa kandungku aku emang tinggal sama nenek dari kelas 3 SD sampe mau SMA aku tinggal sama nenek gitu waktu kelas 3 SD karena oh iya waktu itu karena suami suami mamaku yang baru itu ya begitulah ya dia malah mengandalkan mamaku buat kerja gitu maksudnya buat cari uang jadi aku gak mau nyusahin mama waktu kelas 3 SD aku pernah jualan kerifik singkong sama sale pisang deh kalo gak salah buat mama makasih udah dukungin Mei karena emang mama yang bener-bener dukung gitu buat papa juga makasih banyak karena kalo gak ada papa ya gak akan ada anak kayak aku gitu ya pokoknya kalo Mei udah bisa sukses juga Mei gak akan lupain papa kok kalo mama ya udah pasti Mei bakal bagaiin mama intinya sih makasih udah dukung aku papa sama mama mama aja papa enggak papa masih di jalan karena papa ada kerjaan juga disini di Jakarta enggak nanti mungkin di Bandung ketemu